Intro Prediksi Ramalan Zodiac Aries minggu ini Dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2020 Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada hal baru yang akan ditemui Setidaknya dalam seminggu kita akan mengalami hal tak terduga Simak Ramalan Zodiac mingguan ini sebagai gembaran Untuk menambah wawasan Anda agar memiliki persiapan Sebelum menghadapi masalah yang akan terjadi Dalam hal umum, cinta, karir, dan keuangan Umum, di minggu ini Aries nampaknya sedang terbuai dengan mimpi yang romantis Beberapa waktu kamu sibukkan untuk melamunkan cinta Setelah kamu terbangun dari lamunanmu Aries meminta kejelasan hubungan Setidaknya Aries ingin bagaimana langkah hubungan kalian saat ini Karir Aries di bulan Juni Ada peningkatan Aries menemukan apa yang dicari dan dinanti selama ini Aries yang sudah berjuang keras Aries yang sudah berjuang keras mendapatkan hasil di akhir Mei kemarin Mulai menentukan progres kerja ke depan Keuangan Aries tergantung cara dia mencari, mengatur, dan menjaga keuangannya sendiri Cinta single Aries yang single sebagian sedang patah hati Tapi sebagian menemukan seseorang yang sudah lama mengincarnya Jadi kegelauan Aries di minggu ini tidak berlangsung lama Karena perasaan Aries segera berpindah ke apa yang dialaminya baru-baru ini Dengan seseorang yang lama telah mengincarnya So sweet Aries Pada dasarnya Kamu memang gak suka berlama-lama dalam keterperukan Karena kamu adalah tipe ceria dan bersemangat Ayolah nikmati hidup ini Mungkin kamu harus sedikit bersikap lembut terhadap orang baru ini Karena nampaknya dia sangat sensitif Dan mudah tersinggung Tapi dia cukup mengerti kamu Se dari awal dia memperhatikan kamu selama ini Couple Aries yang sudah berpasangan Di minggu ini kamu mulai move on Dari perasaan yang menekanmu selama ini Kamu lebih lega karena telah mengikhlaskan Apa yang kamu takuti sejak dahulu Bersama pasanganmu Dia tidak sadar Telah menyakiti orang yang seharusnya dia sayangi Karena kamu adalah tipe setia Meski diselingkuhi pasanganmu berulang kali Kamu memiliki hati yang kuat dan penyabar Dan sifat ini sulit dimiliki oleh zodiak lain Terkadang orang lain menilai kamu tidak punya hati Padahal kamu hanya tidak mau ambil pusing dengan masalah apapun Kamu lebih memilih menjalani hidup kamu tanpa beban dan banyak pikiran Tapi kamu perlu menyelidiki pesangan kamu Sampai kamu benar-benar yakin bahwa dia cocok atau tidak dengan kamu Dan memutuskan apakah kamu harus selanjut atau putus sekarang juga Bertindaklah dengan bijaksana Ini akan membantu merubah kehidupanmu ke depan yang lebih baik Kamu berhak memilih pasangan yang cocok sebelum mengatakan bahwa Dialah cinta matimu Karena kamu adalah orang yang cepat bosan Tetapi kamu sangat setia loh Kamu perlu berhati-hati dalam memilih orang yang tepat untuk kamu cintai Karena cinta kamu yang polos ini bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang mengecewakan Ingat bahwa Aries yang cuek ini sangat menjaga harga dirinya Aries tidak pernah suka bila dirinya dianggap remeh oleh siapapun Apalagi oleh sang kekasih Walaupun kamu sangat sabar Tetapi bila pasanganmu bersikap seenaknya Dan tidak menghargai kamu Maka itu akan sangat merendahkan kamu Aries Kamu adalah orang yang jujur terhadap dirimu Kamu memang pernah berbohong demi kebaikan Itu demi kebaikan ya Tetapi kamu tidak pernah berbohong pada dirimu sendiri Jika kamu mendapati dirimu diremehkan oleh seseorang Kamu akan merasa sangat sakit hati Dan memasang lampu kuning untuk orang tersebut Sebelum kamu akhirnya memilih lampu merah untuknya Kemudian memutuskan hubunganmu dengannya secara tegas Karena bagimu warga dirimu lebih penting dari segalanya Kamu tidak peduli dengan apapun Jika seseorang sudah bersikap keterlaluan Maka kamu tidak akan segan-segan lagi Untuk memutuskan hubunganmu dengannya Meski membutuhkan proses yang lumayan lama Tetapi kamu telah mencatat kesalahan-kesalahan besar Yang tidak bisa kamu biarkan begitu saja Berkembang di dalam hidupmu Dari perbuatan orang terhadapmu Karir dan Keuangan Selamat ya Aries Atas keberhasilanmu kemarin Kamu akhirnya menemukan apa yang kamu cari selama ini Dalam hal pekerjaan Jangan lupa bersyukur Aries Tetap menjaga ibadahmu dengan rutin Ini akan memagari dirimu dari kemalasan Dan godaan-godaan lain yang bisa saja menjatuhkan karirmu Yang sudah dengan susah payah kamu perjuangkan selama ini Dengan mendekatkan diri kepada ilahi Maka kamu akan senantiasa diberi petunjuk pada arah yang lurus dan tetap fokus pada tujuan Untuk keuanganmu Jangan khawatir Aries Apapun yang kamu buat hari ini adalah cicilan untuk masa depanmu Cicilan yang dimaksud disini adalah cicilan nasib hidup yang kamu buat dimulai dari sekarang Jangan pernah main-main lagi dengan kehidupanmu Aries Apa yang kamu buat hari ini Akan menentukan nasibmu ke depan Oke itulah dia ramahnya jadi karya seminggu ini Dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2020 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton